Begini analisis Komnas Perempuan soal motif penyebaran video syur mirip Giselle Halo guys, Youtube Lovers dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di STR News TV Polisi mengungkap motif dua pelaku penyebar video syur mirip artis Gisella Anastasia atau Giselle untuk mendapatkan followers di akun media sosialnya Komnas Perempuan menilai motif kedua pelaku masuk ke dalam kategori untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau motif ekonomi Follower berarti uang kan, kalau motif ekonomi dengan perspektif patriarkis jadi melihat perempuan sebagai komoditas atau barang Kata komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswarini kepada wartawan Motif pelaku disebut Teresia sebagai kekerasan berbasis gender cyber atau KBGS Hal itu erat kaitannya dengan memandang perempuan sebagai komoditas untuk diperjual belikan Sebenarnya, kalau memang motifnya begitu ya kelihatan bahwa masuk kategori KBGS Beririsan juga dengan eksploitasi seksual karena perempuan dilihat sebagai komoditas atau barang untuk tujuan ekonomi atau uang atau komersil Ini juga memperlihatkan kerentanan perempuan apalagi dia public figure terhadap kekerasan seksual, ujarnya Menurut Teresia, polisi perlu terus mendalami motif para pelaku Selain itu, dia mendorong agar polisi menaruh kekerasan gender dalam cyber di kasus ini untuk memberikan efek jerah Pendalaman motif sudah jelas, polisi penting untuk meletakkan kasus KBGS untuk bisa mendapatkan penyelesaian hukum sebagai efek jerah, imbuhnya Sebelumnya, polisi telah menangkap dua pelaku yang menyebarkan video sur yang disebut mirip Gisel Polisi mengungkap, motif kedua pelaku adalah untuk mendapatkan followers di akun media sosialnya Untuk apa? Menaikan followersnya, kata Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya Selain itu, kedua pelaku mengaku menyebarkan video itu untuk motif ekonomi Dan kedua, untuk ikuti quiz kalau followersnya banyak, untuk mengikuti giveaway Ini menurut dia, ini masih kita dalami lagi, imbuhnya Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai